Intro Bapak ibu semuanya, welcome to Q Podcast episode pertama Dan seperti yang kita ketahui, kita semua lagi yang di Jakarta lagi work from home Karena adanya wabah virus corona dan kita terpisah dengan yang namanya jarak Karena itu kita membuat Q Summit Club membuat Q Podcast episode pertama Bersama guestan dari HealthSBU Boleh perkenalan diri dulu kali ya Hai semuanya, saya Ninis dari HealthSBU Hai Michelle dari HealthSBU Nah terima kasih sekali buat HealthSBU yang sudah meluangkan waktunya Buat jadi guestan di Q Podcast episode pertama kali ini Karena kita undang HealthSBU, jadi pasti Bapak ibu sudah tahu Apa yang kita mau bicarakan, pastinya berhubungan dengan kesehatan Kesehatan yang sedang happening saat ini adalah mengenai wabah virus corona Dan disini saya mau, saya penasaran sebenarnya dari pandangan atau kacamatanya HealthSBU Tentu ada virus corona ini seperti apa sih? Mungkin boleh dijelaskan? Oke mungkin mulai dari saya kali ya Nanti setelah itu Michelle akan melengkapi Jadi sebenarnya kalau dari sisi asuransi kesehatan atau kita dari HealthSBU Tentunya wabah COVID-19 atau virus corona ini merupakan global pandemic Atau wabah dunia Jadi ini menyerang bukan cuma Indonesia aja Tapi juga semua orang yang ada di dunia ini Dan tentunya karena ini namanya aja udah wabah pandemic Pastinya banyak sekali efek-efek negatif lah ya dari adanya wabah ini Tapi kalau dari sisi saya sendiri sih Kita harus melihat segala sesuatunya dari kacamata yang positif Artinya di setiap kejadian negatif pasti ada sisi positifnya Jadi kalau dari asuransi kesehatan sendiri Kita melihat sisi positifnya adalah Tentunya dengan adanya wabah ini Awareness atau kesadaran masyarakat Indonesia Terhadap pentingnya asuransi kesehatan dan jiwa Akan semakin meningkat Bapak Ibu sudah tahu kan ya Karena di Indonesia sendiri Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya asuransi itu masih sangat rendah Dan biasanya kita harus usaha sekali untuk memperkenalkan Dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya asuransi jiwa dan kesehatan Namun tentunya dengan adanya pandemic ini Sisi positif yang bisa kita petik adalah Masyarakat akan lebih aware terhadap pentingnya asuransi kesehatan dan jiwa sih Itu kalau dari sisi saya Kalau dari sisi saya lah Kalau dari sisi saya saya menanggapi bahwa disini Peran asuransi juga sangat penting dalam menanggapi wabah virus corona ini Karena kita disini juga disekwis khususnya juga memiliki kebijakan Kita akan meng-cover case-case untuk covid corona ini Jadi disinilah kita sekwis sebagai perusahaan asuransi Juga bisa membantu dalam menanggapi pandemi corona ini Ya jadi sebenarnya walaupun statusnya wabah virus corona ini termasuk ke pandemi Kita sebagai asuransi kesehatan kita juga punya tanggung jawab yang besar sekali untuk nasabah-nasabah kita Sehingga kita memutuskan untuk kita akan tetap memberikan perlindungan Dan akan tetap meng-cover segala macam penyakit atau gejala klinis yang disebabkan oleh virus corona Nah ini saya penasaran banget Kalau dari HealthSBU apakah disekwis sendiri apakah sudah ada klaim Atau kasus-kasus terkait virus corona? Ya sebenarnya virus corona ini kan merupakan suatu pandemik Jadi tentu ini juga memiliki impact disekwis Karena kita juga sudah menerima klaim-klaim mengenai corona ini Jadi dari klaim-klaim corona ini Tidak semuanya positif Banyak yang ODP, PDP Namun kabar baiknya adalah sebenarnya 60% kasus-kasus tersebut Sudah ditulangkan oleh rumah sakitnya Karena memang menunjukkan kondisi yang membaik Atau tidak lagi menunjukkan simptom-simptom corona ini Jadi sebenarnya rumah sakit-rumah sakit ini juga sudah menangani kasus corona dengan baik Mungkin ini semua menambahkan? Ya sebenarnya juga dari klaim-klaim yang kita terima Itu kebanyakan ditangani di rumah sakit swasta Jadi seperti Bapak Ibu tahu sebenarnya kan kasus-kasus yang berhubungan dengan kasus corona ini Itu kan harus ditangani di rumah sakit rujukan pemerintah Namun tidak Namun Bapak Ibu juga sudah tahu bahwa rumah sakit rujukan itu sekarang over capacity Atau sudah terlalu penuh Sehingga sekarang ada beberapa rumah sakit swasta yang bisa juga menangani kasus-kasus COVID-19 ini Dan rumah sakit swasta ini juga harganya tidak murah ya Oleh karena itu kan sebenarnya di sini asuransi kesehatan sangat berperan penting Karena untuk COVID sendiri kalau kita lihat klaim-klaim yang sudah masuk ke sekwis Itu minimal sekali mereka akan dirawat di ruang isolasi Minimal sekali itu adalah 10 hari Dan yang terjadi di ruang isolasi itu mungkin orang-orang sekarang menganggap remeh Karena mungkin mereka pikirnya di ruang isolasi itu ya nggak ada biaya apa-apa selain kamar Tapi kan ternyata rumah kamar isolasi itu kan biasanya rate-nya itu setara dengan kamar VIP atau di atas VIP gitu loh kadang-kadang Dan sebenarnya ketika di isolasi itu juga akan memakan biaya baik biaya lainnya Contohnya seperti APD yang digunakan oleh dokter-dokter Atau perawat yang menangani kasus corona ini Dan APD ini biasa dikenakan kesipasian ya Jadi sebenarnya perawatan isolasi itu tidak murah ya Lumayan sekali Jadi di sini peran asuransi kesehatan justru sangat penting Karena harga kamar isolasi juga tidak murah Dan orang kurang lebih butuh waktu 10 hari bahkan bisa lebih Ya betul Dan mungkin untuk melengkapi yang Michelle tadi udah sebut aja APD atau disebut alat perlindungan diri Itu harus dikenakan oleh pasien dan juga dokter dan suster yang merawat di kamar isolasi Dan itu billingnya juga tidak murah ya Karena kita ada terima salah satu kasus Dimana APD untuk dokternya sendiri itu kurang lebih 2 jutaan lebih per hari Jadi bisa dibayangkan 10 hari isolasi itu memakan biaya 20 juta hanya untuk APD-nya ya Iya makanya mahal sekali sih Oke asuransi kesehatan makanya di sini sangat berperan penting Nah seperti yang kita tahu dari wabak virus corona ini banyak muncul spekulasi-spekulasi Misalnya bulan depan bisa berakibat lebih buruk Bulan depan bisa lebih baik Bahkan ada di salah satu universitas membuat beberapa skenario Dari mulai misalnya yang paling buruk sampai misalnya yang paling baik Menurut HealthSBO apakah ada komentar terhadap spekulasi-spekulasi yang ada sekarang ini? Ya saya sebenarnya hanya mengambil Ingin mengambil atau pelajaran dari contoh-contoh yang sudah ada Dari negara-negara yang memang sudah menjalani pandemik ini duluan Jadi kalau kita bisa lihat pandemik ini bermula dari China Tapi kalau kita lihat jumlah kasusnya sekarang China bukan lagi nomor satu Dan bahkan mortality rate atau angka kematian karena covid di China Juga jauh dibandingkan dengan negara-negara di Eropa Nah ini semua sebenarnya bermula dari tindakan yang pemerintah China ambil Jadi pada saat itu memang China mengambil tindakan yang ekstrim Yaitu total lockdown Sehingga ini memang membantu untuk mengurangi angka penularan Nah jadi sebenarnya memang ini sangat tergantung sekali Dari tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah Tapi tidak hanya tindakan pemerintah yang berpengaruh disini Karena kalau kita ambil contoh Eropa Sebenarnya Eropa adalah contoh dimana Bukan contoh pemerintahnya yang lalai Tapi melainkan lalainya dari penduduknya Karena mengambil remeh atas virus ini Yang terjadi di Eropa adalah ketika Mulai ada beberapa baru beberapa kasus positif Mereka masih berkeluaran Seperti yang Anda tahu Sepak bola di Eropa sangat terkenal Jadi setiap minggu Sepak bola tersebut masih akan ada Orang akan dalam jumlah ratusan ribu Masih pergi ke stadion Masih menonton bola Dan karena kelalaian dari penduduk mereka Maka sekarang di Eropa menjadi Episentrum pandemik corona Dengan angka infeksi yang lebih tinggi dari China Dan dengan angka kematian yang sangat tinggi Di US pun juga sama Seperti yang Anda ketahui Pada awal mula pemerintah tidak mengenang apinya dengan serius Sehingga penduduknya juga tidak menanggap ia dengan serius Namun sekarang Amerika adalah negara nomor satu Dengan jumlah infeksi yang terbanyak Bahkan lebih dari tiga kali ribat Dari China Nah sebenarnya pengajaran dari sini adalah Bahwa kita harus menanggap ini dengan serius Tidak harus panik Tapi harus mengikuti pedoman-pedoman yang Pemerintah sudah berikan untuk kita Seperti contohnya itu adalah Physical distancing, social distancing Dan selalu menjaga kebersihan Sebenarnya apabila pedoman ini dijalani dengan serius Maka saya yakin Kita tidak bisa Kita bisa tidak seperti menjadi Italia Tapi bisa menjadi seperti China Korea Atau bahkan lebih baik lagi Ya oleh karena itu Sebenarnya kita harus nurut Sama apa yang pemerintah sudah berlakukan lah ya Jadi kan Bapak Ibu juga tahu lah Kalau ada beberapa kasus di Indonesia Yang bukannya nurutin apa kata pemerintah Tapi kita sekarang lagi memperlakukan work from home Tapi jumlah orang dengan jumlah yang besar Itu malah pergi mudik ke kampung halamannya masing-masing Nah kalau misalnya orang-orang Indonesia Dan kita semua tetap memperlakukan ini Pastinya pandemik ini bukannya semakin cepat berlalu Tapi akan semakin besar dan semakin besar lagi gitu Jadi mungkin dari sisi kita Lebih kita harus nurutin apa yang pemerintah sudah berlakukan Sehingga pandemik ini bisa segera berlalu dari Indonesia Nah terakhir Boleh dong dari HealthSPU Dari Nimes, dari Mitchell Buat kasih tepatah dua patah kata Pesan-pesan buat Bapak Ibu Agen Bagaimana dalam menghadapi wabah virus Corona Oke Bapak Ibu pesan dari saya Mungkin kita harus tetap semangat Tetap stay safe Dan juga jangan jadikan ini Sebagai alasan untuk kita tidak produktif Karena dari kita sendiri Kita HealthSPU Walaupun sekarang kita work from home Kita tetap melakukan studi-studi terhadap produk Dan juga kita sudah bekerja Untuk membuat produk-produk inovatif Sehingga ke depannya Ketika wabah ini sudah berakhir Bapak Ibu tentunya bisa Menggunakan produk-produk yang baru nanti Untuk membantu banyak orang Itu aja sih dari saya Kalau dari Mitchell gimana? Ya dari saya Saya rasa ini adalah Masa-masa yang sulit Dan ini merupakan tantangan bagi kita semua Bagaimana kita bisa Menge-adjust Di situasi yang baru ini Situasi yang sulit ini Dan saya percaya Ketika masa sulit ini sudah berlalu Pasti kita bisa menjadi lebih baik lagi Itu saja dari saya Oke Jadi segitu aja Q Podcast episode pertama Bersama HealthSPU Pastinya saya mengucapkan terima kasih Buat HealthSPU Buat Minis Buat Mitchell Atas waktunya Untuk mau hadir Jadi salah satu guest star Di Q Podcast episode pertama Berarti pertama kali Dan kalau Bapak Ibu penasaran Pengen tahu lebih lanjut Bapak Ibu boleh Nanti kita bisa bikin sesi 2 Bapak Ibu boleh Cantumin pertanyaannya Bapak Ibu Di DM Instagram Sekuasih Pesami Nanti kalau memang banyak pertanyaan Kita bisa buat Q Podcast episode 2 Bersama HealthSPU Jadi pesan terakhir dari saya Stay safe Stay healthy Dan Sampai jumpa Di Q Podcast selanjutnya Bye-bye 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 Bye-bye